Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini bunda mau jelasin perkalian pecahan dengan desimal Bunda ambil contoh nomor 2 soal di halaman 27 Di situ soalnya adalah selesaikan perkalian berikut ke dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran Bunda ambil contoh yang nomor 2A Di sini adalah perkalian pecahan dengan desimal Padahal dia mintanya ke dalam pecahan biasa atau pecahan campuran Berarti yang desimal ini harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran 3 per 4 tetap 3 per 4 Dikali 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa Nah ini kan desimal Desimal itu ke pecahan gimana? Kalau dia ada 1 angka berarti per 10 Kalau 2 angka di belakang koma per 100 Kalau 3 angka di belakang koma adalah per 1000 Sedangkan ini 0,2 adalah 1 angka di belakang koma Kalau komanya kita tutup jadi angka 2 kan Berarti 2 per Karena dia ada 1 angka di belakang koma berarti per 10 Kalau udah jadi pecahan kayak gini Caranya sama seperti kemarin Atas sama waktu belajar perkalian pecahan sama pecahan Atas sama bawah ada yang bisa disimplify Ada yang bisa disederhanakan Maksudnya ini 4 sama 2 Bisa kan 2 dibagi 2 1 4 dibagi 2 2 Ada lagi atas sama bawah yang bisa disederhanakan? Tidak ada Kalau tidak ada berarti tinggal atas kali atas Berarti 3 kali 1 per bawah kali bawah 2 kali 10 Berarti hasilnya 3 per 20 Sudah selesai Ini udah menjadi bentuk pecahan biasa Berarti udah sesuai dengan soalnya Begitu ya Oke Selanjutnya kita akan ambil satu soal lagi Soal selanjutnya Bunda mau jelasin yang soal nomor 2H Disini ada 10 4 per 7 Dikali 1,4 Oke Karena dia mintanya dalam pecahan biasa Oke kita rubah dulu Desimal yang ada disini Kedalam pecahan Biasa atau pecahan campuran Ini bunda tulis dulu Tetap 10 4 per 7 Dikali Nah Desimal 1,4 ini kita rubah dulu Dia berapa angka di belakang koma? 1 angka di belakang koma Kalau komanya saya bunda tutup jadi 14 Berarti 14 per 10 Kenapa per 10? Karena hanya ada 1 angka di belakang koma Kalau 2 angka di belakang koma per 100 Kalau 3 angka di belakang koma per 1000 Oke ya Nah Sekarang sudah jadi pecahan nih perkalian Tapi harus diingat kemarin Kalau ada perkalian pecahan Tidak boleh dalam bentuk pecahan campuran Berarti pecahan campuran ini harus kita rubah dulu jadi pecahan biasa Caranya bagaimana? Yang depan ini dikali bawah 10 kali 7 70 ditambah atas Ditambah 4 Berarti 10 kali 7 70 ditambah 4 74 Berarti 74 per 7 Dikali 14 per 10 Oke Ada yang bisa disimplify atau disederhanakan Maaf Nah 7 sama 14 Oke Sama-sama bisa dibagi 7 7 bagi 7 1 14 bagi 7 2 Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada 2 sama 10 2 bagi 2 1 10 bagi 2 5 Nah Kalau sudah ini Sudah tidak ada yang bisa lagi disederhanakan Berarti tinggal atas kali atas 74 kali 1 Per 1 kali 5 Berarti berapa hasilnya? 74 per 5 Betul 74 per 5 Oke Karena atas lebih gede dari bawah 74 per 5 bisa dirubah jadi pecahan campuran Caranya bagaimana? Pakai pembagian rumah Nah Yuk kita Kerjakan cara Merubah jadi pecahan biasa ke pecahan campurannya Oke Kita akan Merubah pecahan Pecahan biasa tadi 74 Tadi kan hasilnya 74 Per 5 ya Kita mau Rubah jadi pecahan Pecahan campuran Caranya Cek dulu Depan 7 bagi 5 Misalkan Cari 5 kali berapa Yang Sama dengan 7 Atau mendekati 7 Tapi gak boleh lebih dari 7 Oke 5 kali 1 Oke Sekarang kita kali 1 kali Jadi 7 dibagi 5 Dapat 1 kan Nah 1 kali 5 5 Nah Nah disitu kita kurang 7 dikurang 5 2 Nah 4 nya turun Sekarang 24 dibagi 5 Berarti 5 kali berapa Yang mendekati angka 24 Atau sama dengan 24 5 kali 4 Kenapa gak boleh 5 kali 5 Karena kalau disini 5 5 kali 5 25 Lebih Jadi gak boleh ya Jadi 4 Sekarang 4 kali 5 20 Kita kurang 24 Kurang 0 4 2 Kurang 2 Habis Oke Jadi pecahan campuran Dari 74 Per 5 Adalah Ini Yang 14 Sisa yang bawah 4 Per 5 Jadi hasil Dari perkalian 10 4 Per 7 Dikali 1,4 Itu adalah 14 4 Per 5 Itu ya Sekarang Bunda mau ajarin Perkalian pecahan Tapi pecahannya ada 3 Sebenarnya sama aja ya Mau ada 2 Mau ada 3 Sama Prinsipnya Kalau mengerjakan Perkalian pecahan Gak boleh ada Pecahan campuran Jadi ini harus kita Rubah dulu Jadi pecahan Biasa Berapa 2 Kali 4 Nah Soal ini Ada di buku Halaman 27 Ini bunda Mau jelasin Nomor 4 Contoh yang bunda Ambil adalah Nomor 4 D 2 3 Per 4 Dikali 2 Per 3 Dikali 1 Per 5 Nah Jadi ini kita Rubah jadi pecahan Biasa dulu 2 Kali 4 8 Tambah 3 11 Berarti 11 Per 4 Dikali 2 Per 3 Dikali 1 Per 5 Ada yang bisa Disederhanakan Ada Nih 2 Bagi 2 1 4 Bagi 2 2 Ada lagi Kalau gak ada lagi Berarti tinggal Atas semua dikali Berarti 11 Kali 1 Kali 1 Per Bawah semua dikali 2 Kali 3 Kali 5 11 Kali 1 Kali 1 11 Per 2 Kali 3 6 6 Kali 5 30 Sudah selesai Berarti hasilnya adalah 11 Per 30 Jadi Walaupun itu perkaliannya 2 angka Pecahannya 3 angka Caranya Sama ya Teman-teman Oke Kita lanjutkan Dengan penjelasan Yang lain lagi Oke Contoh selanjutnya Adalah Soal nomor 5 Oke Disitu ada Perkalian Selesaikan perkalian Desimal Dan persen berikut Dia gak minta Rubah jadi Pecahan Biasa Atau pecahan Campuran Dia cuma Disuruh Menyelesaikan Perkalian Dalam bentuk Desimal Dan persen Oke Cuma Bunda ambil Contoh nomor 5 Yang A Sebenarnya Perkalian Ataupun Penjumlahan Ataupun Apapun Kalau misalnya Pecahan Jenisnya beda Kita harus Samain dulu Jenis pecahannya Oke ya Nah Kalau ini Kan ini Desimal Ini persen Kan gak sama Nah kita Bunda maunya Kita rubah Ke pecahan Semuanya 0,2 Desimal 0,2 Kalau dirubah Ke pecahan Jadinya berapa 2 Per 10 Ya kan Ini kalau ditutup Komanya kan 2 Terus ada Satu angka Di belakang koma Jadi 2 Per 10 Sedangkan Yang 25 Persen Kalau dirubah Ke dalam pecahan Gimana Persen Kalau dirubah Ke pecahan Jadi Per 100 Berarti 25 persen Adalah 25 Per 100 Berarti Soal ini Kalau bunda Rubah ke dalam Pecahan 0,2 Berubah Jadi 2 Per 10 Kali 25 persen Berubah Jadi 25 Per 100 Sudah Nah ada Yang bisa Disederhanakan Ada Yang mana Ini 25 sama 10 Bisa Sama-sama Dibagi 2 Kan 2 Bagi 2 1 10 Bagi 2 5 Sudah dong Selesai Terus Mana lagi Yang bisa Disederhanakan Oke 25 sama 5 5 Dibagi 5 1 25 Bagi 5 5 Ada yang bisa Disederhanakan Lagi Ada Mana Ini 5 5 5 Bagi 5 1 100 Bagi 5 20 Sudah Selesai kan Sudah Tidak ada Lagi Yang di atas Berarti tinggal 1 Kali 1 1 Kali 1 Per Yang di bawah 1 Kali 20 Berarti Hasilnya 1 Per 20 Jadi 0,2 Dikali 25 Persen Itu adalah 1 Per 20 Begitu ya Teman-teman Satu contoh Soal lagi Yang nomor 5 Bunda contohin Nomor 5D 14,4 Dikali 75% Oke Kita rubah dulu Jadi pecahan Biasa 14,4 Satu angka Di belakang koma Kalau komanya Bunda tutup Jadi angka 144 Berarti 14,4 Berubah Jadi 144 Per 10 Dikali Ini persen Kalau dirubah Jadi pecahan Di Per 100 Berarti 75 Per 100 Oke Ada yang bisa Disederhanakan Ada Nih 10 Sama 75 Bisa Sama-sama Dibagi 5 Oke 110 Dibagi 5 2 75 Dibagi 5 Kita hitung Disini 75 Dibagi 5 7 Bagi 5 1 1 Kali 5 5 Kita kurangkan 7 Kurang 5 2 Ini turun Berarti 25 Bagi 5 5 5 Kali 5 25 Disini 0 Berarti 75 Dibagi 5 Itu 15 Berarti Disini 15 Saya Terus Ada yang bisa Disederhanakan Lagi Bisa Ini dibagi 5 15 Bagi 5 3 Kan 15 Bagi 5 3 Terus 100 Dibagi 5 Itu 20 Oke Ada yang bisa Disederhanakan Lagi Ada Ini dibagi Sama-sama Bagi 2 20 Bagi 2 10 144 Dibagi 2 Kita harus Hitung lagi 144 Dibagi 2 Oke Kita cek 1 Bagi 2 Gak bisa Mundur 2 angka 14 Bagi 2 Bisa Berapa 7 7 Kali 2 14 Dikurang Habiskan Ini turun 4 4 bagi 2 2 2 kali 2 4 0 Berarti 144 Dibagi 2 Itu 72 Terus Ada yang bisa Dibagi 2 Lagi Ada Ini 10 Bagi 2 5 72 Bagi 2 Kita hitung lagi 72 Bagi 2 Dengan cara yang sama Kayak gini Didapat hasil 36 Ada yang bisa Bagi 2 lagi Ada Ini bagi 2 Dapat 1 Ini 36 Kalau dibagi 2 Dapat 18 13 Berarti udah gak ada lagi Kita cek Yang atas Tinggal angka berapa 18 Sama 3 18 Dikali 3 Per Yang di bawah 5 Tinggal kita hitung 18 Dikali 3 Nah Pakai Perkalian Susun ke bawah 18 Dikali 3 8 8 Kali 3 24 Nyimpan 2 1 Kali 3 3 3 3 Tambah 2 5 Berarti Hasilnya 54 Per 5 Nah Teman-teman cek 54 Per 5 Itu Atas Lebih Gede Dari Bawah Kalau Atas Lebih Gede Dari Bawah Bisa Dirubah Jadi Pecahan Campuran Caranya Gimana Pakai Pembagian Rumah 54 Bagi 5 Sekarang Cek 5 Bagi 5 1 1 Kali 5 5 Kita Kurang 5 Kurang 5 Habis Sudah Tidak Tulis Turun 4 4 Bagi 5 0 0 Kali 5 0 Kita Berarti 54 Per 5 Kalau Dirubah Ke pecahan Campuran Ini Hasilnya 10 4 Per 5 10 Nah Ini Tadi kan 10 4 Per 5 Begitu ya Teman-teman Penjelasannya Semoga bisa Dimengerti Jadi Nanti Mengerjakan Ulangannya Bisa Oke ya Cukup sekian Penjelasan Dari Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lienen Cukupookie Kata 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 Kata